Oke disini kita punya soal ya Molaritas campuran larutan yang dihasilkan dari HNO3 0,25 molar ya Sebanyak 200 ml dicampurkan dengan 300 ml H2SO4 0,25 molar adalah Oke Jadi gini Kalau molaritas campuran asam dengan asam Ya Nah caranya gini Buat mencari molaritasnya ya Oke kita pakai rumus aja deh Nah rumusnya itu Molar kali volume ya Molaritas 1 dikali volume 1 Karena campuran artinya ditambah ya Molaritas 2 dikali volume kedua Dibagi Volume 1 tambah volume 2 Ya nah Oke kayak Mencari ini ya Rada-rada mirip rumusnya dengan Konsentrasi garam Nah hidrolisis ya Rada-rada mirip ya Bukan berarti sama ya Nah Molaritas 1 0,25 0,25 Dikali volume 100 ml Dikali volume 1 200 ml Jangan lupa dikali dengan banyaknya H+, 1 kan yaudah dikali 1 Gak usah ditulis gak juga apa-apa sih ya Karena bilangan apapun yang dikalikan dengan 1 Hasilnya tetap Nah molaritas 2 nya disini Nah molaritas 2 nya disini Ada 0,25 ya Ini yang pertama ini yang kedua 0,25 Dikali ya Volume yang kedua 300 Nah dikali lagi Banyaknya H+, berarti 2 Nah kalau campuran basa Jangan lupa dikali juga dengan Si basanya ada berapa gitu Oh minusnya ada berapa banyak Nah Oke dibagi Volume 1 tambah volume 2 Langsung aja ya 200 tambah 300 500 kan Oke ini sama juga dengan ini 0,25 itu sama juga dengan 1 per 4 ya 1 per 4 dikali 200 Jadi 50 kan Nah ini 0,25 dikali 2 itu kan 0,50 0,50 itu sama juga dengan setengah Setengah kali 300 Jadi 150 Nah ini dibagi 500 Ya kan Corek 0 nya Corek 0 nya 5 tambah 15 20 5 Ini Sisanya kan 50 Nah Oke Nah jadi Corek aja 2 dibagi 5 itu berapa Ayo 0,4 Kan 0,4 molar Ini jawabannya Oke Ada enggak 0,4 Nah ini nih ya 0,40 atau 0,4 Sama aja Gitu Oke semoga aja kalian paham Nantikan juga video berikutnya ya Sampai jumpa Bye Sampai Sampai jumpa